Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami at busam.tv serta Youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busam News hadir kembali menjumpai Anda dengan berita terupdate bersama saya, Ratu Hitullah. Turnamen PUBG Mobile offline yang diselenggarakan PT Busam Media Group dan Gamers Samarinda menyinta perhatian publik khususnya para gamers yang ada di kota Samarinda. Turnamen yang dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 7 hingga 8 Oktober 2021 lalu bertempat di kawasan Busam Area, Jalan Wahid Hasim tersebut diikuti oleh 60 tim. Rian selaku pihak penyelenggara menjelaskan dari seluruh tim yang ada akan dibagi menjadi tiga grup dengan jumlah tim dalam satu grup sebanyak 20 orang. Selanjutnya, semua grup dipertandingkan dan diambil enam tim dari tim grup untuk melanjutkan ke babak final. Ia melanjutkan untuk biaya registrasi per tim sebesar Rp60.000 dengan pembagian juara 50% untuk juara satu, 30% untuk juara dua, dan 20% untuk juara tiga. Ada tiga tim yang keluar sebagai pemenang, diantaranya ada Supply Bank Kinder Joy meraih juara satu, Supply Bank No Mercy juara dua, dan Supply Bank China Empire meraih juara tiga. Selain hadiah uang tunai, setiap pemenang juga diberikan sertifikat dari panitia pelaksana. Sebagai wujud terima kasih atas partisipasi dan kerja keras menjadi pemenang, pimpinan Busam Media Group turut hadir dalam menyerahkan hadiah kepada para juara. Dalam kesempatan yang sama, para juara memberikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini karena sebelumnya sempat terhenti akibat pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota Samerinda. Tidak hanya itu, anggota peraih juara dua, Supply Bank No Mercy, juga menyampaikan harapan mereka agar turnamen seperti ini bisa terus dilanjutkan. Bukan hanya sebagai ajang adu skill, tapi juga silaturahmi dan saling mengenal antar sesama para gamers. Silahkan klik tombol subscribe, like, and comment agar pemirsa dapat selalu mengikuti informasi yang terbaik, tepat, terpercaya. Terima kasih telah menonton!